Iblis itu kuat hatinya, besar jiwanya, sehingga dia mau menjadi antagonis di dalam seluruh kehidupan manusia loh ini aku udah anggil deh wacana kayaknya kaya-kaya apa-apa gak kerungu ini gak dibantahin anggil, gak dibantahin meden ini gitu lo, anda pikir Iblis musuhnya Tuhan? Iblis itu nangis kan waktu anda nonton tikungan Iblis kan terakhir Iblis nangis loh saya kok dituduh musuhnya Tuhan? Tidak berani saya sama Allah Saya tidak berani Gila Pak Bukan saya punya kerajaan terus Allah punya kerajaan terus aku melawan Allah Tidak ada kemungkinan Allah itu nomor satu Muhammad itu idol aku Dan setelah Muhammad tidak ada Aku tidak punya gairah lagi untuk menggoda manusia Kan begitu kata Iblis Terus dia sulawatan Temenan loh ya Iblis sulawatan Apa tidak boleh Iblis sulawatan Anggitme Iblis Tidak ada hubungannya sama Iblis Setan itu Bukan kamu dewa Bukan kamu sendiri Jadi Aduzubillahimina syaitanirajim Aku ajak ngelokkan Dalakan rahimu dewe Aku sehingga ini berlindung dari rahimu dewe Selamat menikmati